Pedang Sinar Masjilid 38 Diam-diam Bihwi menjadikan bumbukan main Sukar baginya untuk dapat menyatakan Siapa di antara kedua orang tua itu yang lebih lihai Jangankan dia yang menjadi penonton dan yang kepandainya jauh di bawah tingkat mereka Sedangkan mereka sendiri yang bertempur juga tak pernah dapat membuktikan bahwa yang seorang lebih hunggul daripada yang kedua Padahal semenjak mereka berkejaran, dua orang tua ini sudah bertempur lebih dari lima kali dan setiap kalinya tidak kurang dari 300 jurus Tiba-tiba terdengar suara keras dari jauh Soat Li Sutai Berikan Kim Hood kepada ku mendengar suara ini Soat Li Sutai dan Bu Eng Lokai otomatis menghentikan pertempuran mereka dan saling pandang penuh pengertian Pati locu datang, kata Bu Eng Lokai Soat Li Sutai mengangguk diam, lalu menatap wajah kakek kudisan itu tajam-tajam sambil berkata Bu Eng Lokai, kiranya kita akan lebih senang kalau benda ini terjatuh ke dalam tangan seorang di antara kita Daripada jatuh ke dalam tangan pendekabau dan Tibet itu, cocok Kita gempur saja dia, baru kemudian kita melanjutkan pertempuran untuk menentukan siapa yang lebih patut memiliki Kim Hood Jawab Bu Eng Lokai Nenek Bongko itu tersenyum sehingga nampak mulutnya yang ngompong Kau cerdik sekali, Lokai, pujinya mengangguk-angguk Kemudian ia melamaikan tangan kepada dua orang gadis manis yang sudah sampai di situ pula Mereka ini Kui Eng dan Kui Li, segera menghampiri guru mereka dan berdiri di belakangnya Dua orang gadis ini setelah berdiri dengan gagahnya, kelihatan Betapa sama wajah dan bentuk tubuh mereka Sukarlah bagi orang lain untuk memberdakan mana yang bernama Kui Eng dan mana Kui Li Mereka ini memang saudara kembar yang manis-manis dan berkepandaian tinggi Hanya mereka berdua inilah murid Soat Li Sutai Tak lama kemudian sampailah Pat Pilocu dan dua orang muridnya, Sitian Siancu Sepasang mustika dari barat, Matian dan Malkian Sikap kedua orang murid yang bertubuh tegap dan gagah ini gembira sekali melihat bahwa Akhirnya gurunya dapat menyusul nenek yang membawa lari patung emas Pat Pilocu tertawa bergelak dan menuding jari telunjuknya ke arah bungkusan kuning Yang berada dalam ponongan lengan kiri Soat Li Sutai Ha, 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 Soat Li Sutai, kau benar-benar licin dan curang sekali Tanpa memetik kau telah makan buahnya Mana ada aturan begitu? Aku telah menewaskan seorang di antara tiga orang hwasyo penjaga Maka akulah yang berhak memiliki patung itu Kalau kau hendak merampas, kau harus merampasnya dari tanganku Ini aturan Kang Ong, Pat Pilocu, setan Tibet seperti kau mana tahu akan aturan Kang Ong? Aturanku adalah, barang siapa lebih cepat dan cerdik, dia yang menang Kau menghendaki benda ini? Boleh, asal saja dapat mengalahkan tongkatku, juga dapat mengalahkan dua kepalan tanganku Dan kubu yang melokai menyambung sambil menyeringai Pat Pilocu menggerak-gerakan alisnya Eh, eh, kalian maju bersama? Hem, agaknya memang sejak semula kalian sudah bersekongkol matian dan matian melompat maju dan berkata kepada Pat Pilocu Suhu, izinkan Teocu berdua maju merampas patung emas dan mereka itu Pada saat itu, Kui Eng dan Kui Li juga maju dan berkata kepada Soat Li Sutai Sutai, biarlah Teocu berdua memberi hajaran kepada kakek tak tahu diri ini Pat Pilocu memandang ke arah dua orang gadis kembar dengan matlah, terbelalak Sebaliknya Soat Li Sutai juga memandang ke arah matian dan makian Nampaknya tertarik dan bingung melihat persamaan mereka Dua orang tua yang masing-masing mempunyai murid kembar ini hanya mengangguk sebagai tanda bahwa mereka setuju murid-muridnya maju ke arah masing-masing Ingin sekali melihat siapa yang lebih unggul antara dua pasang saudara kembar ini Sementara itu, matian dan makian berpandangan dengan Kui Eng dan Kui Li Melihat bahwa mereka sama-sama saudara kembar dua pasangan ini menjadi tertarik sekali dan ingin mereka menguji kepandayan masing-masing Matian mewakili adiknya berkata, Jiwi Li Hiap, majulah Kui Eng dan Kui Li senang melihat sikap yang sopan dan mengalah ini Mereka lalu mencabut pedang masing-masing Juga matian dan makian mencabut pedang dan bersiap sedia menghadapi dua lawannya Bu Eng Lokai, Soat Li Sutai dan Pat Pilocu berdiri dengan muka berseri Mereka ini gembira sekali melihat pertempuran antara dua pasang saudara kembar yang benar-benar amat menarik Bahkan Bihui yang duduk di bawah pohon tak jauh dari situ memandang dengan hati tertarik Pula, kalau empat orang itu bertempur ia takkan tahu lagi mana adik mana kakak Pertempuran dimulai Matian dan makian agaknya sungkan-sungkan dan mengalah Akan tetapi tak mungkin mereka mengalah terus karena pedang di tangan Kui Eng dan Huili bergerak cepat dan ganas sekali Merupakan dua ekor burung elang menyambar korban, berbahaya dan lihai Terpaksa dua saudara ma ini pun menggerakkan pedang dengan cepat untuk melindungi diri dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya Mereka berempat tak mungkin dapat bertempur menjadi dua rombongan Karena persamaan wajah mereka sukar membedakan mana lawan sendiri dan mana lawan saudaranya Maka mereka bertempur seperti seorang lawan saja Memang hebat Kalau dua sekawan bertempur melawan dua orang lawan, masing-masing mengandalkan kepandaian sendiri Atau mungkin juga mengandaikan kerjasama Akan tetapi tidak mungkin dapat bekerjasama seperti dua pasang saudara kembar itu Seakan-akan mereka masing-masing merupakan dua orang dengan satu hati dan satu pikiran Sehingga gerakan pedang mereka dapat otomatis saling melindungi Oleh karena inilah maka apabila menghadapi musuh bersama Baik Kui Eng dan Huili maupun Matian dan Makian merupakan lawan berat Mereka seperti satu orang dengan dua kepala sampai lengan dan sampai kaki Yang lebih hebat lagi dalam pertempuran ini adalah karena tingkat kepandaian kedua pasangan itu berimbang Makin lama pertempuran berjalan makin seru dan ramai Tubuh keempat orang itu sampai lenyap terbungkus empat gulungan sinar pedang yang saling membelit dan saling menyelimuti Berkali-kali tiga orang tua yang menonton mengeluarkan suara pujian Seratus jurus terlewat Namun, empat orang itu masih saja belum ada yang menang atau kalah Bahkan kini pertempuran menjadi makin hebat Pasangan yang cocok sekali Bu Eng Lokai berseru memuji Kagum dan gembira sekali menyaksikan pertempuran yang aneh dan indah ini Jodoh yang baik teriak Pat Pilocu tak disengaja Akan tetapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri Ia menoleh kepada Soat Li Sutai yang juga memandang kepadanya ketika mendengar ucapan Pat Pilocu tadi Nenek itu menganggup-anggup dan berkata perlahan Memang, jodoh yang baik sekali Mereka saling pandang sampai lama Lalu keduanya tertawa bergelak Dalam berpandangan ini, dua orang tua itu sudah dapat membaca isi hati masing-masing Kemudian mereka melompat ke tengah medan pertempuran sambil berseru, berhenti, tahan senjata Dua pasang saudara kembar itu melompat mundur Peluh memenuhi kening mereka Mulka mereka merah sekali karena di dalam pertempuran yang hebat tadi Masing-masing telah menjaga keras agar pedang di tangan jangan sampai mencelakai lawan Dengan sendirinya mereka telah mengutarakan isi hati mereka lewat ujung pedang Hahaha, matian dan makian Aku berpendapat bahwa kalian cocok sekali dengan dua nona kembar ini Bagaimana kalau Soat Li Sutai menerima kalian menjadi calon suami kedua muridnya Matian dan makian nampak malu-malu dan menundukan muka Matian akhirnya menjawab Teocu berdua hanya mentaati perintah suhu dengan senang hati Soat Li Sutai juga bertanya kepada dua orang muridnya Kui Eng dan Kui Li Bagaimana pendapatmu dengan dua orang muda kembar ini? Sejak dahulu cita-citamu hanya mau menikah dengan dua orang saudara kembar pula yang kepandainya tinggi Nah, bukankah mereka ini cukup memenuhi syarat? Apakah aku harus menerima anda? Kata guru mereka melamar kalian untuk menjadi calon istri mereka Kui Eng menjawab dengan pipi kemerahan Terserah kepada Sutai Teocu Berdua Hanya menurut Pat Pilocu dan Soat Li Sutai tertawa bergelak Juga Bu Eng Lokai tertawa akan tetapi ketawanya masam ketika ia bertanya Pat Pilocu, setelah ikatan jodoh yang amat baik ini Habis bagaimana kehendakmu dengan patung emas? Terhenti suara ketawa Pat Pilocu ketika ia diingatkan akan patung emas Akan tetapi ia lalu berkata menyeringai Tidak apa tidak mendapat patung emas Sebagai gantinya mendapatkan dua mantu perempuan yang cantik manis Tentu saja Soat Li Sutai juga sependapat dengan aku Soat Li Sutai mengangguk Memang, patung emas ini hendakku berikan sebagai hadiah kepada dua pasang pengantin Adapun isinya akan dimiliki oleh putra pertama antara mereka Inilah kata-kataku dan siapa berani melanggar akan berhadapan dengan tongkatku Sambil berkata demikian loat Li Sutai memandang kepada Bu Eng Lokai dengan sikap menentang Bu Eng Lokai, kata-kata Soat Li Sutai tadi juga menjadi pernyataanku pula Kata Pat Pilocu Oleh Karena itu, apabila engkau tetap menghendaki patung dan isinya Kau tidak hanya akan menghadapi Soat Li Sutai Akan tetapi juga menghadapi aku Bu Eng Lokai memandang kepada dua orang tua itu Lalu tertawa terkekeh-kekeh Lucu, lucu Tadinya aku dan Sutai yang menjadi sekutu Sekarang aku bahkan dihadapkan pada kalian yang dari lawan menjadi kawan Ha, ha, ha Sudahlah, mengingat akan pasangan-pasangan yang cocok dan jarang ku jumpa ini Biarlah kali ini aku mengalah akan tetapi tiba-tiba dan jauh terdengar suara ketawa yang nyaring sekali Semua orang menengok dan dari jurusan barat datang berlari-lari seorang kakek tua yang mereka kenal baik karena dia bukan lain adalah Kuai Tian Chu Bagaimana tukang gua mia itu bisa menyusul ke sini Soat Li Sutai mengerut tuh Takut apa? Dia seorang diri bisa berbuat apa terhadap kita bertiga kata Pat Pilocu Setelah Kuai Tian Chu tiba di tempat itu Kakek ini agak tertegun melihat Bu Eng Lokai, Soat Li Sutai, dan Pat Pilocu berdiri merupakan satu rombongan menghadapinya bersama dua pasang saudara kembar itu Ia memandang kepada Pat Pilocu dengan metu bertanya Kuai Tian Chu, kalau kau bermaksud mengingini Kim Hood, lebih baik kau batalkan maksud hatimu itu Kini patung emas telah kami sumbangkan kepada dua pasang calon pengantin yang paling istimewa di dunia ini Patung dan isinya menjadi hak putra pertama yang terlahir di antara mereka Pat Pilocu menunjuk kepada dua orang Muridnya yang berdiri di samping sepasang saudara kembar Kuieng dan Kuili yang nampak kemalu-maluan Kuai Tian Chu melengat Jadi kalau aku tetap menghendaki patung atau isinya, aku harus bertempur melawan kalian bertujuh Demikianlah kata Soat Li Sutai dengan sikap menantang Kuai Tian Chu tertawa bergelak sambil mengangkat muka memandang ke atas Sudahlah, aku tua bangka untuk apa harus mengorbankan nyawa untuk sebuah patung Baiklah, mengingat kepada dua pasang calon pengantin yang benar-benar cocok ini, aku mau mengalah Akan tetapi harap Kasuka membuat puas hatiku membuka patung dan mengeluarkan isinya Biarpun aku tidak dapat mewarisi, melihat saja benda peninggalan tak moco Wisu sudah dapat menambah panjang umur sedikitnya tiga tahun Soat Li Sutai mengerutkan kening, akan tetapi Pat Pilocu dan Bu Eng Lokai hampir barbareng mendesak Aku cocok dengan permintaan Kuai Tian Chu Mari kita sama-sama melihat apa isinya patung ini Ketika melihat sikap Soat Li Sutai yang ragu-ragu Pat Pilocu berkata, Soat Li Sutai, mengapa kau kelihatan khawatir? Kita semua adalah orang-orang tua yang boleh dipercaya Pula, seorang saja berlaku hianat, akan menghadapi tiga orang Kiraku di antara kita takkan ada yang begitu bodoh, mendengar ini, baru Soat Li Sutai hilang kecurigaannya Akan tetapi ia mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak tahu kalau membukanya Untuk memaksa dan merusaknya, sayang sekali Kelak saja kalau putra pertama muridku terlahir, baru patung ini dibuka secara paksa Biarpun aku sendiri belum pernah membukanya Akan tetapi aku pernah mendengar bahwa untuk membuka patung itu tanpa merusak Orang harus memutar-mutar kaki kiri lima kali ke kanan dan kaki kanan empat kali ke kiri Soat Li Sutai lalu memegang kaki patung dan memutar-mutarnya menurut petunjuk Kuai Tianshu Benar saja, di bagian punggung patung terbuka lunang besar Dengan hati ingin tahu sekali Soat Li Sutai merogoh ke dalam patung Akan tetapi wajahnya berubah pucat ketika tangannya tidak menyentuh sesuatu kecuali sehelai kertas Cepat ditariknya keluar kertas itu dan dibacalah tulisan di atas kertas Celaka Kita telah tertipu kata nenek itu, mukanya menjadi agak pucat Semua orang mendekat untuk melihat tulisan apa yang terdapat pada kertas itu Mereka membaca tulisan yang jelas dan tebal seperti mengejek Kitab Im Yang Cinkeng dan Pedang Giok Pokiam hanya untuk dia yang berjodoh Kuai Tianshu tertawa bergelak-gelak sampai keluar air matanya Ha, 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 keterlaluan sekali hwasyo-hwasyo itu Kita dipermainkan semau-maunya Ah, tentu arwah mereka sekarang sedang terbahak-bahak mencertawakan kebodohan kita memperebutkan patung kosong Ha, 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 em, em, Kuai Tianshu Kalau aku tidak yakin bahwa selama ini patung itu berada di tanganku Tentu aku akan mencurigai kau karena kau adalah seorang ahli ilmu hitam Betapapun juga aku akan mencari dua benda itu Kata Soat Li Sutai penuh kekecewaan dan malu Sudahlah, bagi aku biarpun tidak mendapat barang pusaka akan Tetapi mendapatkan dua orang mantu murid yang baik Cukup mengembirakan Soat Li Sutai, aku akan mengajak kedua muridmu pergi bersama kami agar pernikahan segera dapat ditanggungkan di utara Kata Peti Locu Soat Li Sutai memandang kepada dua orang muridnya yang masih menundukkan mukanya Kui Eng dan Kui Li, kau pergilah Bawa patung emas ini, lumayan untuk bekal dan baaya Gurumu tak dapat menghadiri pernikahanmu karena aku harus mencari kitab dan pedang itu Untuk putramu kelak Hanya doa restuku bersama kalian Semoga kalian hidup bahagia dengan suami kalian Kui Eng dan Kui Li menjatuhkan diri berlutup dan berpamit sambil mencucurkan air mata Kemudian mereka ikut pergi bersama Peti Locu dan dua orang muridnya Yaitu si Tian Siang Cuma Tian dan Makian Setelah mereka pergi, Kui Tian Chu kembali tertawa Bagus, dengan begitu perjuangan masih belum habis Masih ada kegembiraan memperebutkan kitab dan pedang itu Bagus, bagus Kita sama lihat saja nanti siapa yang berjodoh dengan Im Yang Chin Keng dan Giyok Pok Yam Kakek ini hendak pergi Akan tetapi tiba-tiba Bihwi melompat dari tempat duduknya Dan menyerang Kui Tian Chu dengan tusukan pedangnya sambil berseru Kakek Siluman, kau lah yang mendatangkan malapetaka pada keluarga ku serangan pedang dari Bihwi hebat sekali Karena ia menggunakan gerak tipu dari ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud yang baru sedikit ia pelajari Biar pun demikian, Kuai Tian Chu yang jauh lebih tinggi ilmunya itu sampai terkejut dan terpaksa melompat mundur sambil menggerakkan kebutan menangkis pedang itu Namun Bihwi mendesak terus, memutar pedangnya yang menjadi amat ganas dan berbahaya Karena ia telah berlaku nekat Bihwi tahu bahwa kakek ini kepandaiannya amat tinggi dan sebetulnya diabukanlah lawannya Akan tetapi ia sudah nekat karena sakit hati dan marah Kuai Tian Chu min mundur dan menangkis Diam-diam ia terkejut sekali ketika mengenal ilmu pedang ini Ketika ia memperhatikan wajah Bihwi ia makin terheran lalu mengerahkan tenaga Menahan pedang gadis itu dengan hutim di tangannya sambil berseru Tahan dulu, bukankah kau cucu Tian Te Kiamong? Bicaralah dulu, Nona Jangan sembrono dan menyerang orang tanpa penjelasan Dari tangkisan hutim yang membuat tangannya tergetar ini saja Bihwi maklum bahwa kalau kakek itu menghendaki, ia sudah roboh sejak tadi Saking gemas dan sakit hatinya, ia menarik pedangnya lalu, menangis Soat Li Sutai dan Bu Eng Lokai ketika mendengar bahwa gadis cantik ini Cucu Tian Te Kiamong menjadi tertarik sekali Hi, Kuai Tian Chu Kau telah melakukan perbuatan busuk apakah maka cucu Tian Te Kiamong sampai menaruh dendam? Tanya Soat Li Sutai Aku si tua bangka, biarpun berhati busuk, kiranya belum pernah aku mencelakai cucu Tian Te Kiamong Aku sendiri tidak tahu mengapa Nona ini datang-datang menyerangku kalang kabut, padahal aku berani bersumpah Tak pernah mengganggunya, jelaskan, Nona mengapa kau datang-datang menyerangku? Kalau memang aku tua bangka busuk bersalah, boleh kau tusuk dadaku tanpa aku tangkis melihat sikap kakek ini? Dihwi menjadi bingung Memang kakek ini tidak bersalah apa-apa, tegasnya, pribadinya sendiri tidak bersalah Akan tetapi bukankah malapetaka itu datangnya dari adanya Beng Hon di sana? Juga, malapetaka kedua, penghinaan yang ia dengar dari mulut Kong Hawat Bukankah disebabkan oleh Chia Kuilian, wanita siluman murid Kuai Tian Chu? Mungkinkah sendiri tidak berdosa, Kuai Tian Chu, katanya menahan isak Akan tetapi karena kau telah menyerahkan Beng Hon kepada keluarga ku, maka terjadi malapetaka menimpa keluarga ku Juga murid perempuanmu yang bernama Chia Kuilian itu adalah iblis wanita yang tak tahu malu Ia lalu menceritakan secara singkat tentang pembunuhan atas diri ayah bundanya Juga ia menuturkan sepintas lalu betapa Kuilian telah berlaku tak patut dengan Lim Kong Huat kakak misalnya Kuai Tian Chu menjadi merah mukanya Tak ku sangka perhitunganku meleset Aku sudah meramalkan bahwa keluarga Tian Te Kiamong terancam oleh adanya pedang Kim Kong Kiam Akan tetapi, ah, ramalan manusia biasa mana bisa benar Tenangkan hatimu, Nona Song Aku akan mencari Beng Hon dan Kuilian Akanku selidiki siapa sebenarnya yang berdosa dalam pembunuhan orang tuamu Setelah berkata demkian, Kuai Tian Chu meleset pergi dengan cepat sekali Hem, ucapan seorang ahli sihir dan tukang Guamia seperti dia itu, mana boleh dipercaya kata Bu Eng Lokai Sementara itu, Soat Li Su Tai menatap wajah Bi Hui dengan penuh perhatian Gadis ini jauh lebih cantik dewe jelita daripada kedua orang muridnya yang sudah keluar pintu Juga melihat gerak-gerik dan bentuk tubuhnya, Nona ini memiliki bakat yang amat baik Akan tetapi sebagai cucu Tian Te Kiamong, mengapa kepandainya hanya sebegitu saja ketika tadi menyerang Kuai Tian Chu? Benar-benar Soat Li Su Tai merasa aneh Ia tidak tahu bahwa biarpun ilmu kepandainan Tian Te Kiamong amat tinggi Namun anak cucunya tak dapat mewarisi kepandainya, karena ilmu-ilmu silatnya, terutama sekali Kim Kong Kiam Sud, amat sukar dipelajari Setelah kehilangan dua orang muridnya, nenek ini belum apa-apa sudah merasa kesunyian dan ingin mempunyai murid baru dan melihat di Hui ia merasa suka sekali Nona, kalau kau cucu Tian Te Kiamong, kau berhadapan dengan orang-orang sendiri Ketahuilah, aku Soat Li Su Tai adalah seorang yang selalu merasa kagum dan mengenang kakekmu dengan hormat dan takluk Baik tu pula aku, Nona Bu Eng Lokai biarpun belum pernah bertemu dengan kakekmu selalu menganggap Tian Te Kiamong sebagai sahabat dan guru Aku ikut merasa berduka mendengar tentang nasibmu yang buruk, kata pula Bu Eng Lokai Bihui segera menjura dengan hormat Terima kasih banyak atas perhatian dan hiburan Lo Kiam Pual, Nona, setelah terjadi malapetaka kepada keluargamu Lalu kau tinggal dengan siapa dan sekarang hendak pergi kemana? Tanya Soat Li Su Tai Kembali air mata bertitik di atas pipi Bihui yang kini agak pucat itu Pertanyaan ini menusuk hatinya Mengingatkan padanya bahwa di dunia ini sekarang ia tidak dapat menyandarkan diri kepada siapapun juga Te Kiu hidup seorang diri dan tidak punya tempat tinggal Tujuan hidup Te Kiu hanya merantau menambah kepandayan sambil mencari pembunuh ayah bunda Bagus tiba-tiba Bu Eng Lokai melompat dengan muka girang Mari kau ikut padaku, Nona Biarpun aku sudah tua bangka tiada guna Kiranya aku masih dapat menurunkan sedikit kepandayan kepadamu sebagai tanda penghormatanku kepada Tiantepiamong Soat Li Su Tai mengerutkan kening dan menghadapi Bu Eng Lokai sambil cemberut Eh, jembel tua Kau ini mengapa selalu ingin bersaing dan berebutan dengan aku? Belum juga aku mengambil Nona ini sebagai murid Kau sudah mendahului ku lagi Bu Eng Lokai membelalakan match lalu tertawa lebar Siapa tahu bahwa kau pun hendak mengambil murid padanya Aku melihat dia berbakat baik dan aku kasihan melihat cucu Tiantepiamong Maka ingin menurunkan sedikit kepandayanku Apa salah ku setan? Kau selamanya tidak punya murid Mengapa sekarang mendadak mau menurunkan kepandayan? Tidak, Nona ini akan ikut dengan aku dan mewarisi semua kepandayanku Agaknya dua orang tua itu kembali hendak ribut-ribut dan berebutan seperti tadi ketika mereka memperebutkan patung emas Sementara itu, Bihwi sudah menjadi girang sekali mendengar ucapan mereka yang masing-masing hendak mengambilnya sebagai murid Cepatia menjatuhkan diri berlutut dan berkata nyaring Teocu Song Bihwi mengaturkan terima kasih kepada Jiwi yang mulia Tentu arwah Kongkong juga amat berterima kasih kepada Jiwi Teocu bersedia untuk menjadi murid Jiwi suhu dan mempelajari semua yang Jiwi ajarkan dengan penuh perhatian Kakek dan nenek itu saling pandang, kemudian sama-sama tertawa Memang tak perlu diperebutkan, kata Soat Li Sutai Kita berdua mengajarnya, bukankah itu lebih baik lagi? Demikianlah, semenjak hari itu Bihwi diterima menjadi murid Soat Li Sutai dan Bu Eng Lokai Kedua orang itu merasa bangga sekali dapat menjadi guru dari cucu Tiantetiamong Maka mereka mengajar dengan sungguh-sungguh agar jangan memalukan nama sendiri Apalagi mereka mengajar berdua sehingga hal ini menguntungkan Bihwi oleh karena kedua orang gurunya seakan-akan berlumba dan tak mau saling mengalah Ingin lebih unggul dalam hal mengajar Tidak mengherankan apabila mereka menuang semua ilmu yang mereka miliki dan otomatis Bihwi yang menerimanya memperoleh kemajuan pesat sekali Waktu yang nampaknya merayap lambat sekali itu tanpa terasa telah lewat bukan main cepatnya, melebih lajunya anak panah yang terlepas dari busurnya Tahun demi tahun lewat tak terasa dan tak meninggalkan bekas kecuali kenang-kenangan samar Sepuluh tahun bukanlah waktu yang terlalu panjang Kalau kita mengenal segala peristiwa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu akan terasa oleh kita seakan-akan yang sepuluh tahun itu hanya baru sepuluh hari saja Kim Hutah atau Pagoda Buddha Emas kini kelihatan menyeramkan, kotor tak terurus dan tak pernah dikunjungi Orang Semenjak orang-orang mendengar bahwa di situ terjadi pertempuran hebat sehingga tiga orang penjaga pagoda tewas dan bahwa anak tangga dari bawah menuju ke atas telah runtuh, tempat itu dijauhi orang Bahkan belakangan ini tersiar berita bahwa pagoda itu didiami iblis-iblis dan siluman-siluman Ada yang bilang bahwa di waktu malam kelihatan cahaya berkelebatan di puncak pagoda Ada pula yang mendengeng melihat bayangan iblis berkelebatan di atas menara Bahkan ada yang berani mati mendengeng bahwa siluman naga yang dikurung di bawah pagoda seringkali keluar, menjelma menjadi manusia untuk mencari korban Jangankan orang-orang biasa, bahkan orang-orang kengho yang memiliki kepandayan sekalipun merasa jerih mendekati pagoda ini Selain sia-sia saja dan tidak ada gunanya serta tak mungkin naik ke atas juga mereka merasa ngeri dan seram dengan keadaan pagoda yang tidak terawat ini Tak seorang pun menyangka bahwa sebetulnya di menara, di puncak pagoda yang amat tinggi itu, sudah hampir 10 tahun lamanya tinggal seorang manusia Seperti kita ketahui Tio Benghon Bocah bernasib malang itu berada di puncak pagoda, hidup dalam keadaan sunyi dan sengsara sekali Setiap hari hanya makan telur dan sarang burung, minumnya mengandalkan air rembun dan air hujan 10 tahun ia menjadi seorang pertapa yang betul-betul bertapa Dalam keadaan melangsa dan sengsara, manusia mendekati Tuhan Terbukalah metle betapa hidup ini semata metle, tergantung kepada kasih Tuhan dan setelah tiada tempat mengeluh, tiada makhluk dapat menolong Kembali ah manusia ke tempat semula, dekat dengan Tuhannya Kepada Tuhan lah dipanjatkan doa dan permohonan Ada orang bilang bahwa dalam keadaan nasib malang, Tuhan meninggalkannya Ini bohong dan salah pikir Tuhan terhadap umatnya tak pernah berkurang, tak pernah berubah seujung rambut pun Tuhan maha kasih, kasihnya suci murni Buktinya, sejahat-jahatnya orang, masih diberinya hidup, masih diberinya menikmati hidup duniawi Kalau mau bicara tentang perubahan sikap manusialah yang berubah Bukan Tuhan pernah meninggalkan manusia, melainkan manusia yang meninggalkan Tuhan, manusia yang menjauhkan diri dari Tuhan Nasib buruk itu hanya akibat daripada perbuatan sendiri Tuhan maha adil dan maha kasih Tidak ada kehilafan, tidak ada kesalahan sedikit pun juga, tidak ada cacacela datang dari Tuhan Orang bijak zaman dahulu berkata bahwa untuk berhasil merenungkan sesuatu Untuk memperkuat batin, untuk mencuci diri dan membersihkan batin Paling baik orang pergi mengasingkan diri ke tempat sunyi Ini memang tepat sekali dan tidak heran apabila orang zaman dahulu banyak yang menjadi ahli tapa Dari tapa orang dapat mencapai tingkat luhur dan memudahkan manusia mencari jalan mendekati tempat asalnya, di samping Tuhan Memang tidak mengherankan, karena di dalam tempat sunyi, terpaksa oleh keadaan, sifat-sifat jahat dalam batin manusia lenyap sama sekali Berada seorang diri di tempat sunyi, mau berlaku jahat kalau wala orang lain yang dijahatinya Dalam bertapa di tempat sunyi, pikiran tidak terganggu ke duniawan yang palsu dan membangkitkan angkara, hati dan pikiran menjadi hening-bening memudahkan orang teringat akan Tuhannya Demikian pula dengan Beng Hon, bocah yang hidup terasing di puncak Kim Hutah itu Selama sepuluh tahun ia menjadi pertapa, melakukan tapa yang kiranya jarang Tandingannya dalam hal kesengsaraan dan kesunyian Selama sepuluh tahun ia tak pernah melihat manusia lain, jangankan melihat, mendengar suaranya pun tak pernah Suara yang ia dengar hanya kecau burung, suara binatang hutan sayut sampai, dan bunyi guntur di angkasa Selama sepuluh tahun ia hanya makan untuk menyambung nyawa, tegasnya makan dan minum hanya untuk memenuhi kebutuhan badan, sama sekali tak pernah menuruti selera dan nafsu Keadaan semacam ini membuat Beng Hon menjadi lain daripada manusia biasa Dirinya lebih bersih lahir batin, dan perbedaannya dengan manusia lain tidak saja nampak dalam gerak geriknya yang halus kuat Terutama sekali kelihatan dalam sinar matanya, yang tajam penuh pengaruh dan kekuatan Sikapnya tenang sekali seakan-akan kepercayaannya kepada diri sendiri sudah penuh dan kokoh kuat Disamping pembawaan diri yang amat luar biasa berkat berprihatin dan bertapa selama sepuluh tahun ini Juga ia telah melatih Kim Kong Kiam Sud dan yang lain-lain sampai sempurna betul Karena tidak pernah terganggu oleh orang lain persoalan dunia Ia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pelajaran ilmu-ilmu silat yang ditinggalkan oleh Tian Teh Tiamong Maka ia dapat mengisap sari pelajaran itu dan kiranya Tian Teh Tiamong sendiri yang dapat mengimbangi kesempurnaannya dalam mainkan ilmu-ilmu silat itu Di dalam pelajaran ilmu sitat yang terdapat di dalam kitab peninggalan Tian Teh Tiamong Terdapat pelajaran ilmu wekang tinggi yang melatih kedua telapak tangan sehingga timbul tenaga menyedot dan kedua telapak tangan Pelajaran ini terutama disiapkan untuk menghadap lawan bersenjata dengan tangan kosong sehingga sekali Menangkap senjata lawan takkan terlepas lagi Akan tetapi Beng Hon yang berotak jardik itu lalu menciptakan semacam kepandayan dengan wekang Seperti ini ia tahu bahwa baginya tidak ada jalan turun Kecuali apabila ia dapat merayap melalui dinding di luar pagoda Ia telah melihat betapa cecak dan kadal dapat merayap dengan enaknya di sepanjang dinding Mulailah ia belajar merayap atau merangkak pada dinding kamarnya Dengan mempergunakan wekang, ia menyedot dengan kedua telapak tangannya pada dinding sehingga ia dapat menahan tubuhnya Mula-mula ia hanya dapat merayap beberapa meter saja Akan tetapi berkat latihan hampir tiga tahun Akhirnya ia dapat bertahan merayap di dinding sampai lama mengandalkan kedua telapak tangannya Tanpa disadarinya Beng Hon telah menciptakan ilmu merayap di tembok yang lebih hebat daripada ilmu merayap yang dikenal di dunia Kang Hong Sebagai ilmu pek hou yew chong, cecak bermain-main di tembok Setelah ia merasa bahwa ilmu silat yang terdapat di dalam kitab itu telah dikuasainya benar-benar dan ilmu merayap yang dilatihnya selama ini sudah cukup sempurna Pada pagi hari sekali Beng Hon memandang ke bawah melalui lubang angin di tembok luar pagoda Jarang ia memandang keluar seperti ini, karena biasanya ia khawatir kalau-kalau tempat sembunyinya diketahui orang Aku harus mencari kong huat dan wanita siluman itu, katanya pada diri sendiri Aku harus membuktikan kepada Cici Bihwi bahwa aku tidak berdosa Kasihan Cici Bihwi, setelah termenung sebentar, Beng Hon lalu masuk kembali ke dalam kamarnya Mengikat pedang kim kong kiam pada punggungnya, membawa pakaiannya yang dibuntal Sesungguhnya pemuda ini selama 10 tahun, tidak kekurangan pakaian karena ia dapat menemukan tinggalan pakaian tiga orang hwasyo penjaga pagoda Biarpun besar-besar dan tidak karuan potongannya, namun kainnya cukup kuat dan bersih sehingga Beng Hon dapat berganti pakaian apabila dikehendaku ia Kini ia bahkan mempunyai bekal beberapa potong pakaian hwasyo Yang dipakainya juga pakaian hwasyo yang longgar dan tidak karuhan Sepatunya juga sepatu hwasyo yang besar Kalau saja rambutnya tidak panjang menghitam, tentu ia menjadi seorang hwasyo muda Setelah sekali lagi memandang tempat di mati ia bertapa selama 10 tahun itu dengan pandangan sayang Ia mulai melangkah keluar dari lubang angin dan mulai memergunakan ilmunya merayap turun Ia tidak peduli andai kata terlihat orang, karena memang ia sudah mengambil keputusan untuk turun di dunia ramai Di luar sangkaannya semula, pagoda itu amat tinggi Biarpun ia sudah cukup berlatih dengan ilmunya merayap tetap saja kedua telapak tangannya terasa sakit Dan tenaga luakangnya hampir habis sebelum ia tiba di bawah Masih kurang lebih 7 tombak dari tanah dan kedua tangannya gemetar Melihat bahwa jarak antara kakinya dan tanah hanya 7 tombak kurang lebih Bang Hong lalu melepaskan kedua telapak tangannya dan mempergunakan ginkang untuk melayang turun Tubuhnya ringan seperti daun kering tertiup angin dan kedua kakinya tidak mengeluarkan suara ketika ia tiba di tanah Bang Hong memandang ke atas, ke arah puncak pagoda di mana ia tinggal selama 10 tahun ini Ia menarik napas panjang dan merasa puas Aku tidak melanggar pesan suhu, pikirnya Aku baru turun setelah tamar pelajaranku Lebih baik aku lebih dulu pergi ke makam suhu untuk mengaturkan terima kasih Ia tidak tahu bahwa semenjak ia merayap turun tadi Dari balik semak-semak ada dua orang mendekam dan mengintai dengan pandang macu kagum dan terheran-heran Berhenti Serahkan kitab im yang cinkeng dan pedang giok pokiam kepada kami Bang Hong terkejut juga mendengar bentakan yang tiba-tiba ini Ia cepat menengok dan melihat dua orang hwasyu tua sekali yang sikapnya keren dan gagah Yang seorang memegang kipas besar sedangkan hwasyu yang kedua memegang seuntai tas beh perak Kalau dua benda ini merupakan senjata maka dapat dibayangkan betapa lihai dua orang hwasyu tua yang tadi mengintai turunnya Bang Hong dan pagoda ini Di dalam dunia perselatan telah menjadi kepercayaan bahwa barang siapa memergunakan senjata yang sederhana maka orang itu tentu berkepandaian tinggi Makin sederhana senjatanya makin tinggilah ilmu kepandaian orang itu Biarpun Bang Hong tidak dapat menduga demikian karena ia memang kurang pengalaman Namun ia masih ingat akan tata susila dan sopan santun Cepat ia menjura sambil tersenyum dan bertanya Mohon maaf kalau aku yang muda tidak mengerti apa maksud jiwi losuhu Aku Tio Bang Hong tidak pernah bertemu dengan jiwi losuhu Siapakah jiwi losuhu dan apa gerangan maksud teguran tadi dua orang hwasyu tua itu nampak keragu-ragu Memang melihat kedudukan mereka yang tinggi Agak tidak patut dan memalukan kalau mereka memperkenalkan diri kepada seorang muda setengah bocah ini Akan tetapi kalau tidak memperkenalkan diri memang lebih tidak patut lagi Tak mungkin berurusan tanpa memperkenalkan diri dan menceritakan sebab-sebab teguran mereka Pincheng adalah Tian Beng Hwasyo, kata Hwasyo tua pemegang kipas Dan ini adalah sete Tianwok Hwasyo kami berdua adalah Hwasyo-hwasyo dari Godipai yang sudah dua tahun mengintai di sini Kami mendengar bahwa para suheng kami yang menjaga di sini Guat Kong Hwasyo, Guat Leong Hwasyo, dan Guat San Hwasyo telah tewas dan Kim Hood lenyap dicuri orang Kemudian kami mendengar bahwa patung emas itu dicuri oleh Soat Li Sutai Telah kami serbu nenek itu akan tetapi dia dapat membuktikan bahwa benda-benda yang terpenting Pusaka Godipai yang tadinya berada di dalam patung telah lenyap dicuri orang Kami telah menduga bahwa tentu ketiga orang suheng kami menyembunyikan kitab dan pedang itu di sekitar pagoda Ini hari kau orang muda turun dari atas pagoda secara aneh Tentu kau tahu tentang kitab dan pedang itu Taulah Beng Hon bahwa ia berhadapan dengan dua orang tokoh Godipai yang tinggi ilmunya Memang, dahulu pernah Tian Beng Hwasyo dan Tianwok Hwasyo bersama seorang Hwasyo lain lagi bertempur Melawan Song Tek Hong dan Ong Xiang Chu dan tiga orang Hwasyo Godipai ini menderita kekalahan Akan tetapi semenjak itu, Tian Beng Hwasyo dan Sutenya memperdalam ilmunya dan telah maju pesat Sehingga kelihayan mereka sekarang jauh lebih hebat daripada belasan tahun yang lalu Kini tingkat kepandayan mereka kiranya tidak berbeda jauh dengan tingkat kepandayan Guat Kong Hwasyang bertiga Jiwi Lo Suhou, jawab Beng Hon dengan suara halus dan tenang, aku tidak menyangkal Memang kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, Guat Kong Hwasyang pernah menyerahkan sebuah kitab yang bernama In Yang Chin Keng Dan sebuah pedang Giok Pokiam kepada aku Akan tetapi oleh karena aku tidak ingin memiliki dua benda itu dan Guat Kong Hwasyang sudah memberikannya kepada aku Aku telah memberikan dua benda itu kepada orang lain, Tian Beng Hwasyo biarpun sudah hamat tua Namun hatinya masih keras dan ia masih berwatak berangasan Kau bono, tak mungkin kitab dan pedang pusaka yang dijadikan rebutan semua orang Keng O'o itu kau berikan kepada orang lain Dan begitu saja ia tidak ingat bahwa pemuda ini mengatakan bahwa hal itu terjadi sepuluh tahun yang lalu Yang berarti bahwa pemuda itu tentu masih kanak-kanak ketika hal itu terjadi Beng Hon tidak marah, hanya tersenyum ramah Kalau Lo Suhu tidak percaya, sudahlah, kepada siapa kau memberikan kitab dan pedang itu Hayo mengaku, kepada siapa kau berikan Tian Beng Hwasyo mendesak dengan sikap mengancam Mendengar penanyaan ini, terbayanglah dalam ingatan Beng Hon seorang bocah perempuan yang manis dan baik hati Ia tersenyum mengingat gadis cilik itu, lalu bertanya Lo Suhu, andai kata aku beritahukan siapa dia, Lo Suhu berdua hendak terbuat apakah kepadanya Mungkin sekali isi kitab itu telah dipelajarinya sampai tamat Habis, apa yang hendak jiwi lakukan kami akan minta kembali kitab dan pedang berikut Mawanya nyawanya Beng Hon terkejut sekali Mengapa demikian, Lo Suhu? Apa salahnya maka jiwi hendak membunuhnya karena tidak boleh orang lain bukan anak murid Gobi Pai mempelajari isi kitab warisan Tatmo Chowusu Maka, selain kitab dan pedang harus diserahkan kepada kami, juga dia harus menyerahkan nyawanya Hayo kau beritahukan siapa dia yang membawa dua benda pusaka kami itu Beng Hon menjadi marah Keterlaluan sekali Kejam dan tidak adil Bukankah kitab itu diperebutkan semua orang dan siapa yang berjodoh dia berhak mempelajari dan memiliknya? Jiwi Lo Suhu, kalau aku tidak mau memberitahukan kepada siapa benda itu kuberikan Kalian hendak berbuat apakah akan Pim Cheng Paksaka supaya mengaku kata Tian Beng Ho Sio sambil menggerak-gerakan kipasnya seakan-akan tubuhnya kepanasan Padahal gerakan ini menandakan bahwa dia sudah mulai kehilangan kesabarannya dan siap menyerang lawan Jiwi Lo Suhu, tadinya aku memang bermaksud memberitahukan kepada jiwi siapa orangnya yang membawa dua benda itu Bahkan aku bersedia membantu untuk mintakan kembali benda-benda itu apabila benar-benar benda-benda itu adalah pusaka dari Godipai Akan tetapi mendengar keputusan jiwi hendak membunuh orangnya, aku menarik kembali niatku tadi Orang itu tidak bersalah, akulah yang bertanggung jawab karena aku yang memberikan benda-benda itu kepadanya Kalau jiwi Lo Suhu hendak menghukum, hukumlah aku Sampai mati aku takkan mengkhianati orang itu, karena dia memang tidak bersalah dalam hal ini Ucapan yang gugah dari Beng Ho disertai sikapnya yang tenang sekali membuat dua orang hukum itu saling pandang dengan heran Alangkah beraninya anak ini, dan tadi mereka berdua pun sudah menyaksikan kehebatan ilmu merayap dari pemuda itu ketika menuruni pagoda Sungguh pun ilmu itu tidak membuktikan kelihayan dalam pertempuran, namun sudah membayangkan bahwa pemuda Ini memiliki lewekang, tinggi, dan, bukan, orang sembarangan Orang muda, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan maka kau bersikap sombong dan berani mati Kami berdua dari Godipai tidak biasanya pulang dengan tangan kosong kalau sudah menggerakkan tangan Agak segan kami kalau harus bertempur denganmu karena tingkat kami jauh lebih tinggi Barangkali gurumu masih di bawah kami tingkatnya Cobakah sebutkan nama gurumu barangkali kami mengenalnya? Kata Tianwok Hwesu yang benar-benar merasa agak malu kalau harus melayani seorang pemuda dalam kedudukannya sebagai tokoh besar Godipai Beng Ho tersenyum, tahu bahwa dalam kata-kata itu tersembunyi kesombongan besar Jiwi Lo Suhau, guruku sudah meninggal dunia dan dahulu orang-orang menyebutnya Tian Teh Kiamong Aku menjadi muridnya melalui pelajaran dalam kitabnya, Tian Teh Kiamong hampir berbareng dua orang Hwesu itu menyebut nama ini Mereka kaget dan terheran-terheran karena melihat murid Tian Teh Kiamong yang sudah lama meninggal dunia itu masih begini muda Bocah lancang jangan kau bohong bentak Tian Beng Hwesu Mengapa aku harus membohong balas Beng Hwesu tak senang? Agaknya sudah menjadi kebiasaan Jiwi Lo Suhu untuk tidak percaya kepada omongan orang lain dan mencari kebenaran sendiri Tak usah banyak cakap, lekas beritahukan siapa adanya orang yang membawa kitab dan pedang Tian Beng Hwesu membentak marah Maaf terpaksa aku takkan memberitahu karena sikap lo suhu buruk dan kasar, jawab Beng Han Kau manusia sombong Tian Beng Hwesu sudah menggerakkan kipasnya Kipas ini bukan sembarang kipas, melainkan sebuah senjata yang amat lihai Disebutnya kipas Ngo Heng San dan di dalam pertempuran merupakan senjata berbahaya dimainkan dengan ilmu silat Ngo Heng Kun Jarang ada orang mampu menghadapi Hwesu dengan kipasnya ini Akan tetapi Tian Wok Hwesu mencegah Su Hengnya sambil memutar tas deh peraknya dan berkata Su Heng, menghadapi seorang bocah cilik mengapa Su Heng harus maju sendiri? Biar Pim Cheng menghadapi dan menundukannya Beng Han sudah siap sedia Biarpun ia belum memiliki pengalaman bertempur Namun di dalam kitab peninggalan Tian Te Piamong terdapat banyak penjelasan tentang Kero menghadapi lawan tangguh Ia berlaku tenang dan hati-hati sekali, tidak tergesa-gesa mencabut Kim Kong Kiam Melainkan memasang kuda-kuda Chit Seng Po dan menaruh kedua tangan dalam sikap pembukaan ilmu silat Tai Lek Kim Kong Jiu yang tinggi Angin dingin bersiut mendahului datangnya tas deh perak yang menyambar merupakan sinar putih menyilaukan mata Melihat senjata lawan yang ampuh itu menyambar ke arah kepalanya, Beng Han berlaku tenang sekali Ia tidak terburu-buru mengelak, melainkan menanti sampai tas deh itu datang dekat Sama sekali tidak menghiraukan hawap pukulan tas deh yang cukup dasyat itu Tiba-tiba dengan sedikit gerakan pundak, Beng Han telah mengangkat kedua tangan ke atas dan menggunakan kedua tangan yang dimiringkan untuk menabas ke bawah pada saat tas deh datang menyerang kepalanya Dia bukan menangkis, melainkan memukul atau membabat tas deh itu dengan kedua tangan seperti lakunya seorang membabat rumput dengan golok Tian Wok Hwesyo kaget sekali sampai hampir berteriak Bukan saja tas dehnya tidak mengenai lawan, bahkan senjata istimewa itu seperti terdorong ke bawah dan tanpa dapat dia cegah lagi senjatanya menghantam batu di atas tanah Batu itu remuk dan memunkratkan bunga api sedangkan telapak tangan Hwesyo tua itu terasa perih sekali Untuk menutupi malunya, Tian Wok Hwesyo mengeluarkan gerangan seperti harimau terluka dan tas dehnya menyambar-nyambar cepat dalam serangan bertubi-tubi ke arah tubuh pemuda itu Beng Han tidak berani berlaku lambat dan sembrono Pemuda ini cukup maklum akan lihaainya tas deh lawan, juga maklum bahwa tenaga luakang dari Hwesyo tua ini besar sekali Maka ia mengandalkan kelincahan tubuhnya, bergerak ke sana kemari seperti bayangan, bersilat dalam ilmu silat soan hang tek tek jiu yang cepat sekali gerakannya Dan kadang-kadang kedua tangannya bergerak menyentil tas deh kalau senjata terlampau mendekati tubuhnya dan mengancam keselamatannya Anehnya, setiap kali senjata itu terkena sentilan jari tangannya, senjata itu tentu menyeleng arahnya Diam-diam Tian Wok Hwesyo merasa kaget, kagum dan juga penasaran Masa dia seorang tokoh besar Gou Di Pai sampai dipermainkan oleh seorang gocah yang bertangan kosong? Ia makin marah dan tas dehnya menyambar makin kuat dan cepat Perlu diketahui bahwa seorang Hwesyo tua seperti Tian Wok Hwesyo yang menjadi tokoh besar Gou Di Pai Tentu saja ilmu silatnya tinggi dan tenaganya kuat sekali Ilmu kepandainya biarpun tidak setinggi kepandainan Pat Pai Lu Chu atau Kuai Tian Chu umpamanya, akan tetapi kiranya sudah mengimbangi kepandainan Sintung Lokai Tiohou Maka dapat dibayangkan betapa hebat dan dasyat tas deh peraknya ketika ia menyerang Beng Hon dengan penasaran dan marah Apabila kalau diingat bahwa Beng Hon dapat diumpakan sebagai seekor burung yang baru saja turun dari sarang setelah sayapnya benar-benar kuat Biarpun pandai terbang akan tetapi belum banyak pengalaman Demikian pula Beng Hon Kalau saja ia tidak mewarisi ilmu-ilmu silat yang luar biasa tingginya disertai ketekunan yang hebat dan ketenangan yang ia dapat dari bertapa Tentu ia takkan kuat menahan gelombang serangan yang amat dasyat dari tasbeh di tangan Tian Wok Hwesyo Baiknya pemuda itu benar-benar telah menguasai ilmu silatnya dengan sempurna Boleh dibilang beberapa macam ilmu silat tinggi yang ia pelajari dari kitab peninggalan Tian Te Tiamong, sekarang telah mendarah daging dalam dirinya, menjadi satu dengan urat syaraf dan perasaannya sehingga semua gerakannya ketika melindungi diri terjadi seperti otomatis tanpa disengaja atau diatur lagi Ketenangan dan kecekatannya membuat semua serangan Tian Wok Hwesyo gagal dan menghantam angin belaka Namun karena ia bertangan kosong sedangkan lawannya menggunakan senjata tasbeh yang mempergunakan untuk memukul, menotok dan mengempelang ke arah muka, Beng Hon menjadi keteter dan terdesak hebat Pemuda ini tadinya hanya membela diri sama karena ia tidak merasa bermusuhan dengan Hwesyo ini Akan tetapi oleh karena ia berada dalam keadaan berbahaya apabila mengalah terus, akhirnya ketika tasbih menyambar ke arah mukanya, ia melompat mundur dan mengeluarkan suara keras dari mulutnya sambil mendorongkan kedua tangannya dengan Jari-jari terbuka ke depan, inilah pukulan dari Soan Hang Pelek Jiyu yang hebat, ilmu warisan dari Nenek Sakti Mubin Sien Kun, Guru Tiantetiamong Pukulan sakti yang telah terlatih hebat oleh Beng Hon ini, mana Tian Wok Hwesyo mampu menahannya? Bagaikan sebuah balok dihanyutkan gelombang laut membadai, tubuhnya terhuyung ke belakang tak dapat tercegah lagi, tasbehnya membalik dan memukul perutnya sendiri Baiknya ia masih dapat mengerahkan tenaga perutnya sehingga senjata itu tidak makan tuannya Baru setelah terhuyung mundur sejauh belasan langkah, Tian Wok Hwesyo dapat mengatur keseimbangan badan dan berdiri tegak dengan muka pucat sekali Omi Tohut, hebat luar biasa, ia mengeluh terengah-engah Tian Wok Hwesyo hampir tak dapat mempercayai matanya sendiri melihat betapa sutenya dikalahkan demikian mudahnya oleh pemuda ini Ia menjadi penasaran sekali Bocah, kau berani menghina suteku mentaknya dan kipasnya dikebutkan ke arah Beng Hon Pemuda ini merasa angin panas menyambar ke arahnya dari kipas itu Ia kaget dan maklum bahwa di depannya bergerak seorang pandai, ia tidak berani sembrono Cepat ia menggerakkan kedua tangannya dan menolak hawa panas itu dengan angin pukulan tangannya Angin pukulan kipas di tangan Tian Beng Hwesyo terpukul buyar Hwesyo itu menjadi amat kagum, juga panas hati Bocah, kau lihat juga Lihat kipas sambil berseru demikian Ia menerjang maju dengan serangan kipas yang ternyata lebih hebat dan dasyat daripada serangan tasbeh dari Tian Wok Hwesyo tadi Beng Hon tidak mau terlalu mengalah seperti tadi Sekarang ia tidak hanya memeladiri Melainkan melakukan serangan balasan dengan pukulan-pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu dicampur dengan Soan Hang Pe Lek Jiu yang ampuh Menghadapi pukulan-pukulan ini, sebentar saja Tian Beng Hwesyo main mundur dan kipasnya sudah terkena pukulan sampai robek tengahnya Kami harus memaksamu mengaku teriak Tian Beng Hwesyo dekat Teriakan ini sebagai penutup malunya karena ia segera memerintahkan sutenya untuk mengeroyok Melihat bahwa Soehengnya juga tidak mampu mengalahkan pemuda yang masih bertangan kosong itu Tian Wok Hwesyo lalu menyerang dengan tasbehnya membantu Tian Beng Hwesyo Untuk mencari di mana adanya barang-barang pusaka partainya Dua orang kakek tua ini tidak segan-segan atau malu-malu lagi untuk mengeroyok seorang muda remaja Menghadapi keroyokan dua orang kakek tokoh Godipai itu, terpaksa Beng Hon melompat mundur sampai dua tombak Dan di lain saat ketika dua orang kakek itu mendesaknya, tangannya bergerak dan sinar keemasan seperti pelangi menyambar dan menahan gerakan kipas dan tasbeh Terdengar suara keras disusul teriakan-teriakan Tian Beng Hwesyo dan Tian Wok Hwesyo Ternyata kipas dan tasbeh itu telah terbabat putus ujungnya oleh pedang di tangan pemuda itu Pedang Kim Kong Kiam di tanganku, apakah Ji Wilo Suhu tidak mengenalnya dan masih menyangkal bahwa aku adalah murid Suhu Tian Te Kiamong Dua orang Hwesyo itu kaget setengah mati melihat betapa dalam segedrakan saja pemuda itu dapat merusak senjata Mereka, kalau dilanjutkan pertempuran itu, tidak sukar diduga kesudahannya, pasti mereka akan kalah dan roboh di tangan pemuda yang luar biasa ini Pula, mereka juga mengenal Kim Kong Kiam, maka Tian Beng Hwesyo menarik napas panjang dan berkata Kau lihai sekali, orang muda, dan patutlah kalau kau menjadi ahli waris kepandayan Tian Te Kiamong Akan tetapi ketahuilah kami berdua bertugas untuk mencari dan membawa kembali pedang dan kitab pusaka Godipai Oleh karena itu biarpun kami harus kehilangan nyawa, kami harus mencari orang yang membawa benda pusaka itu sampai dapat Beng Hon dapat menghormati tugas orang lain Ia berkata, Jiwi Lo Suhau, aku sendiri akan membantu Jiwi untuk mendapatkan kembali kitab dan pedang Akan tetap aku tetap tidak dapat memberitahukan orangnya kalau Jiwi berkukuh hendak membunuh atau mengganggunya Ketahuilah bahwa orang yang kini membawa kitab dan pedang itu sama sekali tidak berdosa Dia hanya menerima sebagai hadiah dari tanganku Adapun aku sendiri juga menerima sebagai hadiah dari Guat Kong Hasiang Maka Jiwi jangan menuduh yang bukan-bukan Menghukum orang, apalagi membunuhnya tanpa alasan yang kuat Sungguh merupakan perbuatan dosa yang harus dipantang oleh Jiwi Aku akan mencari orang itu dan minta kembali kitab dan pedang Kelak kalau sudah berhasil, aku akan pergi ke Gobisan mengembalikannya Setelah berkata demikian, Beng Hon menggerakkan kedua kakinya Dan sekejap mati saja ia sudah lenyap dari depan dua orang Hwasyo yang menjadi bengong itu Memang Beng Hon tidak mau mencari penyakit Yaitu tidak mau memberi kesempatan kepada Hwasyo-Hwasyo keras hati Agar jangan sampai timbul percepcokan baru di Dalam hatinya ia berjanji untuk mencari Lihawa Selain untuk minta kembali kitab dan pedang Karena isi kitab itu toh sudah dipelajari sampai tamat oleh Lihawa Juga untuk memberitahu akan bahaya yang mengancam dari pihak Gobi Pai Dan terutama sekali karena ia amat ingin bertemu dengan bocah perempuan Yang dianggapnya sangat baik budi terhadapnya itu 020 Semenjak mendapatkan kitab Im Yang Chin Keng dan Pedang Giyok Po Kiam Kuan Lihawa melatih diri dengan ilmu silat ini di bawah pimpinan Sintung Lokai Tiohoi sendiri Kakek sakti ini maklum bahwa kalau ada orang Keng O yang mengetahui akan hal ini Pasti mereka takkan tinggal diam dan akan mencoba melakukan perampasan kitab dan pedang Oleh karena itu ia berlaku keras sekali Cucu perempuannya ini disekap di dalam rumah tak boleh keluar dan di dalam taman bunga Di belakang rumah mereka yang terkurung dinding tembok tinggi Yaitu rumah mereka di Lengting Setiap hari Sintung Lokai mengawasi cucunya berlatih silat Biarpun Kuan Xiang Hang beberapa kali mengajukan permintaan Agar ia diperkenankan berlatih bersama adiknya Namun Sintung Lokai berkeras tidak mengizinkannya Kitab dan pedang ini bukanlah benda sembarangan dan terjatuh ke dalam tangan Li Hwa Sudah menjadi kehendak tian Li Hwa yang berjodoh maka harus ia yang mempelajarinya Kalau ku berikan kepadamu Aku khawatir kita akan menerima kutukan tatmocosu Sian Hong, kau seorang laki-laki Selain kepandayanmu dari aku sudah cukup Langkahmu lebar dan kau dapat mencari tambahan kepandayan di dunia Keng O Tidak seperti adikmu, seorang perempuan Demikian Sintung Lokai memberi alasan Sian Hong seorang pemuda yang taat Menerima alasan ini dan tidak menaruh hati iri Bahkan ia lalu berpamit dari ayah bundanya untuk merantau agar pengertiannya bertambah Kedua orang tuanya hanya memberi waktu dua tahun Demikian kata mereka Karena pemuda ini sudah terikat oleh perjodohan dengan Song Bi Hwi, cucu Tian Te Tiamong Ketika Sintung Lokai melihat-lihat kitab Im Yang Chin Keng Ia menjadi girang bukan main karena isi kitab itu benar-benar merupakan pelajaran ilmu silat yang amat aneh dan tinggi Di situ terdapat pelajaran luakang dan ginkang juga terdapat beberapa macam ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang Membaca sepintas lalu saja taulah kakek ini bahwa cucunya telah mendapatkan ilmu sitat yang amat hebat Jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya sendiri Maka kakek ini makin tekun melatih cucunya Dan biarpun dia membacanya Ia hanya mengetahui teori-teorinya saja agar dapat memberi petunjuk Dia sendiri tidak mau melatih diri karena merasa tidak berhak Beginilah watak seorang gagah sejati Setelah setahun lewat, Tio Leng Li dan suaminya Kuan Li pergi ke Lokken mengunjungi Song Xiaoyang dan suaminya Mereka ini diterima dengan penuh kegembiraan oleh Pun Hui dan Xiaoyang Seperti layaknya sahabat-sahabat lama bertemu Dalam percakapan gembira, Leng Li dan Kuan Li menyatakan kepentingan dan kunjungan mereka Yakni selain menengok, juga hendak mempererat dan mengesahkan ikatan dan perjodohan Antara Kuan Xiaoyang putera mereka dan Song Bi Hui, sebagaimana telah diusulkan dahulu oleh Mendiang Tiantetiamong Mendengar ini, wajah Xiaoyang menjadi muram sekali, nampak berduka Tentu saja Kuan Li dan istrinya menjadi heran dan kaget Memang semenjak mereka datang, mereka telah melihat wajah cuan dan nyonya rumah nampak muram dan seperti tertutup awan gelap Enci Xiaoyang, kau mengapa nampak berduka? Tanya Leng Li Xiaoyang menarik napas panjang berkali-kali lalu berkata Akah, semenjak ayah meninggal dunia keluarga kami seperti menerima kutukan Mula-mula terbunuhnya kakak Kutek Hang dan Soso secara mengerikan Kemudian setelah beberapa lama Bi Hui berada di sini Pada suatu malam ia pergi tanpa pamit Entah kemana perginya sampai sekarang kami tidak tahu Bahkan pada keesokan harinya, Kong Huat juga pergi menyusul untuk mencari Bi Hui Sekarang sudah hampir setahun, mereka belum ada beritanya Selakalah kami yang ditinggalkan, tak enak makan tak nyenyak tidur Tadinya kami hendak menyusul, akan tetapi kemanakah? Pula, kalau kami pergi, kami takut kalau-kalau mereka pulang Akah tak terasa lagi dua titik air mata membasahi pipi Xiaoyang Tentu saja dia tak mau bercerita tentang percocokan dengan Xiang Chu dan Tek Hang sebelum dua suami istri itu terbunuh Juga ia tidak mau bercerita tentang hal yang amat menggelisahkan dan menyusahkan hatinya dan hati suaminya Yakni tentang Kong Huat Pemuda ini pergi sehari setelah Bi Hui pergi Dan perginya bersama dengan Hui Lian yang makin lama makin dipikir makin mencurigakan hati mereka Diam-diam mereka dapat menduga bahwa tentu ada hubungan apa-apa yang tidak bersih antara putera mereka dengan wanita muda yang cantik dan aneh itu Mendengar penuturan ini, Leng Li dan suaminya ikut bingung Mereka datang untuk bicara tentang perjodohan Tidak taunya dua orang muda yang bersangkutan semua Telah pergi tanpa diketahui kemana perginya, sudah hampir setahun Karena kasihan kepada sahabatnya, Leng Li dan suaminya tinggal di Liokan sampai dua bulan lebih Adanya mereka berdua di situ merupakan hiburan besar bagi Xiaoyang dan Pun Hui Oleh karena sebagaimana diketahui, Pun Hui adalah sahabat baik bahkan kawan sekolah dati Kuan Li Adapun Xiaoyang dan Leng Li memang telah mengikat petali persahabatan sejak lama Hubungan mereka seperti saudara, apalagi memang Pun Hui merupakan kakak angkat dari Leng Li Sama sekali Leng Li dan suaminya tidak mengira bahwa sepergi mereka, di Leng Ting telah terjadi hal-hal yang amat hebat Kota Leng Ting cukup ramai dan di situ terkenal sebagai pusat perkumpulan Ang Sintung Kaipang Perkumpulan pengemis tongkat merah, yang masih diketuai oleh Sintung Lokai Tio Ho Dan diwakili oleh Tio Leng Li yang berjuluk di Sintung Perkumpulan ini bukan semata match merupakan perkumpulan pengemis Melainkan lebih tepat disebut perkumpulan orang-orang gagah yang selalu memupuk perbuatan baik dan membantu rakyat yang tertindas Oleh karena Leng Ting merupakan pusat di mana Seng Ketua berada Tentu saja di situ terdapat banyak pentolan-pentolan Ang Sintung Kaipang yang seringkali datang menghadap Tio Ho untuk memberi laporan tentang keadaan dan minta nasihat-nasihat Pada suatu hari, hanya tiga pekan semenjak Leng Li dan suaminya berangkat ke Lio Can Rumah gedung di mana keluarga itu tinggal kedatangan seorang pemuda ganteng dan seorang gris cantik yang membawa hud tim Mereka ini adalah Kong Hoat dan Kulian Sudah setahun mereka ini merantau sampai jauh Atas desakan Kong Hoat yang selalu merengek manja, mereka mencari jejak Bihwi, namun sia-sia Akhirnya Kong Hoat mengajak kekasihnya pergi ke Leng Ting karena ia menduga bahwa Bihwi besar sekali kemungkinannya pergi ke rumah calon suaminya Memikirkan hal ini, ia merasa iri hati dan cemburu sekali terhadap keluarga Sintung Lokai Menang, tak salah apabila orang mengatakan bahwa watak seorang sebagian besar terpengaruh dan tergantung kepada pergaulan Orang yang wataknya baik apabila terpengaruh oleh orang jahat, lambat laun akan menjadi jahat pula Kong Hoat tadinya berwatak baik, akan tetapi ia masih hijau dan kurang pengalaman Setelah ia terjerumus ke dalam cengkeraman berbisa dari siluman Kulian, moralnya menjadi rusak Wanita cabul yang menjadi jahat seperti siluman itu menyalatnya ke dalam lembah kehinaan yang penuh nafsu Selama ia melakukan perjalanan dengan Kulian, ia terjerumus makin dalam dan akhirnya pemuda keturunan orang-orang gagah ini Tidak ragu-ragu lagi bersama Kulian melakukan segala perbuatan seperti mencuri, merampok dan membunuh orang tanpa berkedip mata Bahkan, yang lebih hina lagi, mereka berdua melakukan perbuatan-perbuatan tak tahu malu yang akan membuat merah muka orang-orang sopan Biarpun Kulian betul-betul cinta setulusnya kepada Kong Hoat, namun wanita ini tak dapat mengekang nafsunya dan dengan terang-terangan dia berani bermain gila dengan laki-laki lain Sedangkan ia pun memberi kesempatan kepada Kong Hoat untuk mengganggu anak gini orang Bahkan wanita siluman ini membantunya mendapatkan wanita yang kiranya menarik hati Kong Hoat Tadinya memang hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi kemudian, di bawah pengaruh sihir Kulian, Kong Hoat dan kekasihnya bersepakat untuk memberi kesempatan kepada masing-masing mencari hiburan dan selingan Benar-benar perhubungan mereka amat kotor dan hina Tidak ada malu lagi, tidak ada cemburu lagi Mereka merupakan pasangan yang cocok, pasangan yang jahat dan berbahaya sekali Di samping itu mereka masih terus memperdalam ilmu kepandayan, saling bertukar ilmu hingga menjadi makin lihai Kedatangan Kong Hoat Dao Kulian di rumah Sim Tung Loke disambut oleh tiga orang anggota Ang Sim Tung Kaipang yang sudah setengah tua usianya Mereka ini merupakan tokoh-tokoh Ang Tintung Kaipang yang bertugas menjaga tempat tinggal dan mengatur segala keperluan rumah tangga ketua mereka Pada siang hari itu, seperti biasa Sim Tung Loke tengah melatih liha WA Kakek ini mempunyai pandangan yang amat jauh, oleh karena itu pada bulan-bulan pertama ia menyuruh liha WA menghafal seluruh isi kitab itu di luar kepala Memang pekerjaan ini agak sukar bagi liha WA yang lebih pintar bersilap daripada menghafal huruf Akan tetapi Sim Tung Loke memaksanya sehingga liha WA terpaksa menghafal isi kitab itu Juga kitab dan pedang tidak ditaruh begitu saja di dalam kamar oleh Sim Tung Loke Melainkan disimpan di tempat rahasia yang hanya diketahui oleh liha WA dan dia sendiri Di waktu berlatih, mereka tidak membutuhkan kitab itu, kecuali apabila liha WA lupa bagian yang hendak dilatihnya Melihat bahwa yang menyambutnya tiga orang setengah tua berpakaian tambal-tambalan, hati kuilian menjadi tak senang Biarpun pakaian itu bersih sekali, namun bertambal-tambal seperti pakaian pengemis Kalau kong hawat menjurah kepada tiga orang itu, sebaliknya kuilian menjebikan bibir dan melihat-lihat ke arah lukisan di dinding ruangan depan yang amat lebar itu Si cu siapakah dan hendak bertemu dengan siapa tanya seorang di antara tiga penyambut itu Siaw Telim Kong Huat dari Liu Keen hendak bertemu dengan Sintung Loke Tio Pang Chu Jawab kong hawat yang belum melupakan sopan santun Tiga orang pengurus Ang Sintung Kai Pang ini sudah lama membantu Tio Ho Maka mendengar bahwa pemuda ini datang dan Liu Keen Mereka dapat menduga bahwa ini tentulah pemuda cucu Tiantekiamung yang akan dijodohkan dengan Kuan Xio Chia Maka dengan muka berseri mereka memberi hormat Kemudian seorang di antara mereka berseru ke dalam Suaranya keras dan mengandung tenaga hikang yang kuat sehingca suara itu dapat terdengar sampai di tempat jauh Pang Chu, di sini ada Lim Se Chu dari Liu Keen mohon menghadap Pang Chu Kong Huat mengerutkan kening Alangkah kurar ajarnya pengemis-pengemis ini terhadap ketua mereka Masa melaporkan kedatangan tamu dengan Kere berteriak begitu saja Ia tidak tahu bahwa aturan ini memang diadakan oleh Sintung Lokai sendiri Semenjak ia melatih ilmu silat kepada Li Hwa Agar tidak ada orang yang berani masuk ke dalam taman atau ruangan belajar silat Tak tama kemudian dari belakang rumah terdengar suara nyaring Silahkan tamu yang terhormat duduk menanti sebentar Aku segera keluar menyambut mendengar ini Tiga orang pengemis itu lalu mempersilahkan Kong Huat dan Kuilian untuk duduk menanti di ruang tamu Sedangkan mereka sendiri lalu keluar dan duduk di bangku yang berada di luar rumah Melanjutkan percakapan mereka yang tadi terganggu oleh kedatangan dua orang muda itu Belum lama Kong Huat dan Kuilian duduk di ruang tamu itu Pintu terbuka dan masuklah Sintung Lokai bersama Li Hwa Gadis cilik ini berpakaian ringkas dan wajahnya kemerahan Masih basah oleh peluh karena baru saja ia bertatih silat dengan penuh semangat Kong Huat segera menjurah dengan hormat kepada kakek yang membawa tongkat merah itu Harap Tio Lopangcu baik bak saja selama ini, katanya sederhana Melihat Kong Huat, kening Sintung Lokai berkerut Eh, eh, kiranya kau? Anak dan mantuku juga pergi ke rumah orang tuamu di Lioken Apakah kau tidak bertemu dengan Marka? Dan ada kepertuan apakah kau datang ke sini? Lim Siku tadinya Li Hwa tidak tahu siapa gerangan tamu yang datang Akan tetapi ketika ia melihat bahwa yang datang adalah pemuda yang dicalonkan sebagai jodohnya Tanpa berkata apa-apa lagi dengan pipi kemerahan dia lalu berlari masuk Melihat ini, Tio Ho tertawa kecil akan tetapi tidak berkata apa-apa Lopangcu, sudah setahun aku pergi dari rumah Mencari adik Bi Hwi yang pergi tanpa pamit Kedatanganku ke sini juga untuk melihat apakah adik Bi Hwi berada di sini Sintung Lokai memandang tajam dan keningnya makin berkerut dalam Melihat pemuda ini ia teringat akan penuturan Beng Hon bahwa pembunuh Song Teg Hong dan istrinya adalah Kong Huat dan seorang perempuan muda Kakek itu mengerling ke arah Kuilian yang duduk dengan sikap sombong tak mengacuhkannya Hem, kau mencari Song Siu Chia? Dan siapakah bocah ini ia menudingkan jari telunjuknya ke arah Kuilian Kuilian memiliki watak sombong karena merasa bahwa ia berkepandaian Ia biasa memandang rendah kepada orang lain Maka terhadap kakek ini pun ia memandang rendah Melihat sikap kakek itu yang dianggapnya menghina Ia tertawa genit dan berdiri sambil berkata Kakek ketua jembel, kau menuding-nuding kepadaku ada apakah? Aku Chia Kuilian tidak mempunyai urusan dengan kau Lebih baik kau lanjutkan urusanmu dengan dia ini Dan lebih baik lagi kalau kau lekas-lekas mengeluarkan Bihwi apa bita gadis itu disembunyikan di sini Agar urusan lekas beres Konghawat yang selama ini sudah biasa dengan watak Kuilian Tidak menjadi heran biarpun ia merasa agak tidak enak Tahu orang macam apa adanya kakek ini Mendengar kata-kata Kuilian itu, alis kakek yang sudah putih itu berdiri Matanya mengeluarkan sinar berapi Kau ini siapakah berani bicara macam itu kepada sintung Loke Tiohou kata kakek itu menahan marah dan sepasang matanya terus menatap tajam Kuilian tersenyum manis dan sikapnya makin genit Kakek tua, kau ingin tahu namaku? Aku Chia Kuilian Tadi sudah ku sebutkan namaku Apakah satu kali saja masih belum memuaskan hatimu Tiohou membuang muka dan kini mengalihkan pandang matanya kepada Konghawat Sikapnya marah dan penuh teguran Lim Si Chu, mengapa kau membawa bawa perempuan macam ini kes ini? Hem, aku heran apakah roh Tianti Kiamong tidak menjadi marah-marah melihat cucunya seperti kau ini Dan aku heran apakah perempuan ini tidak hadir dalam pembunuhan Song Tai Hiap dan istrinya mendengar ini Wajah Konghawat seketika menjadi pucat Loke Pangcu jangan kau menghina orang Chia Li Hiap ini adalah sahabat baikku yang membantuku di mana-mana Bagaimana kau berani menghinanya? Tentang pembunuhan Paman dan Bibi Sudah jelas yang membunuhnya Bocah Setan Deng Han Lo Pangcu, aku datang bukan untuk membicarakan hal itu atau untuk memancing penghinaan Akan tetapi hendak mencari Bihwi Dia tidak bisa menjadi cucu mantumu, juga aku tidak Karena Bihwi dan aku sudah mengikat janji perjodohan sendiri Kalau Bihwi bersembunyi di sini, harapkah suruh keluar agar aku dapat mengajaknya pulang Hampir saja Sim Tung Loke Tio Hong tak dapat percaya akan pendengarannya sendiri dan pandangan matanya sendiri Inikah pemuda putra Lim Pun Hui dan Song Xiaoyang? Karena Lim Pun Hui masih putra angkatnya, maka pemuda ini terhitung cucu angkatnya pula Dan pemuda ini juga cucu Tian Te Tiamong Sudah gila kah pemuda ini? Bangsa terendah, kau bicara apa? Hayo pergi dari sini Tak pantas kau menginjak lantai rumahku Pergi sebelum aku lupa diri dan menghancurkan kepalamu dan kepala anjing bertinamu Kemarahan Sim Tung Loke Lai meluap-luap Wataknya yang keras di waktu mudanya timbul kembali karena merasa dihina orang-orang muda Kong huat juga timbul marahnya Ia berdiri dan tersenyum sindir Sim Tung Loke Lai, kau lah yang lebih dulu menghina kami Kedatangan kami hanya untuk mencari Bi Hui, akan tetapi kau bicara yang bukan-bukan Tentang pergi dari sini, tanpa kau minta kami pun akan pergi Akan tetapi lebih dulu harus mendapat kepastian apakah Bi Hui tidak berada di sini Kami bukan percuma membuang waktu dari perjalanan ke sini Koko Mengapa banyak urusan? Geledah saja di dalam, habis perkara Kau geledah ke dalam dan kalau ada Bi Hui serat ia keluar Aku yang menjaga di sini kata Kui Lian sambil mencabut pedang menggerak-gerakan hutinnya Dapat dibayangkan betapa memuncak kemarahan Sim Tung Loke Lai menghadapi dua orang muda itu Jahanam keparat Andai kata Bi Hui berada di sini kalian mau Apakah tongkat merah di tangannya sudah tergetar dan Hawa marah membayang de matanya Kalau dia berada di sini, harus pulang ikut dengan aku Jawab Kong Huat yang mengandalkan kepandaian Kui Lian dan hendak memasuki ruangan dalam Jangan injakan kakimu yang kotor di sini Pergilah Sim Tung Loke Lai marah dan menggerakkan tongkatnya Sekaligus menyerang Kong Huat dan Kui Lian Serangan ini hebatnya bukan main mengeluarkan angin berputar seperti angin taufan Kong Huat dan Kui Lian cepat menangkis dengan pedang mereka dan akibatnya Kong Huat terhuyung-huyung ke belakang dan Kui Lian terpental sampai ke pintu Memang, kepandaian Sim Tung Loke Lai amat tinggi daripada kepandaian dua orang muda itu Pada saat itu, tiga orang kakek penjaga yang mendengar teriakan-teriakan marah dari ketua mereka Sudah menyerbu masuk dengan tongkat di tangan Tongkat mereka juga merah seperti yang dipegang oleh Sim Tung Loke Lai Seorang di antara mereka berada di dekat Kui Lian Begitu ia memandang Kui Lian berseru nyaring Berlututkah suaranya penuh wibawa, pandang matanya penuh hawa dan pengaruh menundukan Hebat sekali, kakek pengemis ini tiba-tiba seperti dipukul lututnya dan berlututlah ia di depan Kui Lian Sambil tertawa menyeramkan Kui Lian menggerakkan kebutannya yang menyambar ke arah kepala kakek itu Tanpa menjerit kakek ini roboh terguling di atas lantai dan tongkatnya terlepas dari pegangan Kui Lian dengan pandang maca penuh hawa sihir menghampiri Sim Tung Loke Lai Pangcu, harap jangan memandang matanya dia ahli ilmu hitam seru seorang di antara dua pengemis yang masih hidup Dia telah banyak merantau di dunia utara maka ia mengenal ilmu hitam yang lihai dari Kui Lian Sim Tung Loke juga bukan orang yang masih hijau Mendengar seruan pembantunya itu, tongkat merahnya segera bergerak menyerang dengan hebat ke arah Kui Lian tanpa ia memandang ke wajah wanita itu Koko, kita pergi saja seru Kui Lian kesambil menggandeng tangan kong huat dan tangan kirinya mengebutkan sapu tangan merah Mundur seru Tio Ho yang terpaksa menarik kembali tongkatnya karena ia melihat wap hitam mengebul keluar dari sapu tangan merah itu Dan ia tahu bahwa wap itu tentulah semacam bubut berbisa yang amat berbahaya Baiknya Tio Ho dan dua orang pembantunya sudah melompat mundur sehingga mereka terhindar dari pengaruh bubuk berbisa itu Akan tetapi ketika mereka memandang, Kui Lian dan Kong huat sudah pergi dari situ Tio Ho hendak mengejar Akan Tetapi pembantunya berkata Pangcu, perempuan siluman itu berbahaya sekali Tidak ada gunanya dikejar Aku harus menangkapnya seru Tio Ho yang terus melompat mengejar Akan tetapi tiba-tiba terdengar ledakan keras dan ruangan depan itu terbakar Ternyata dalam larinya, Kui Lian telah melepaskan semacam obat peledak yang dapat membakar Dan dengan jalan itu membebaskan diri dari kejaran lawan Tio Ho terpaksa kembali dan menggeleng-gelengkan kepala Berbahaya sekali, katanya Cepat api dapat dipadamkan Agan tetapi pembantu yang tadi terpukul oleh hutim kepalanya Ternyata telah tewas Aku akan cari dan bekuk perempuan itu Sintung Lokai berkata seorang diri dengan kemarahan meluap-luap Mungkin Beng Hon bicara betul Agaknya pembunuh Song Teg Hong dan istrinya juga siluman wanita itu Yang membantu Kong Hoat Teringat akan Kong Hoat diam-diam Kakek ini terheran-heran mengapa pemuda itu berwatak demikian jahat Malamnya kota Leng Ting menjadi gempar dengan terjadinya hal yang hebat Rumah Sintur Lokai diserbu orang Pertempuran hebat terjadi dan pada keesokan harinya ketika orang-orang berani mendekati Ternyata Sintung Lokai Tioho dan lima orang anggota pimpinan Ang Sintung Kaipang telah tewas Dan Kuan Li Haweat telah lenyap Tidak ada bukti-bukti lain kecuali sebuah lengan arang yang putus sebatas siku Lengan laki-laki berbulu yang berotot dan nampak kuat menyeramkan Apakah yang sesungguhnya terjadi di malam yang menyeramkan itu? Memang mudah diduga bahwa orang seperti Cia Kuilian yang wataknya sudah seperti iblis saja Tidak akan tinggal diam saja setelah terjadi pertempuran Cia yang tadi di rumah Sintung Lokai Di mana boleh dibilang ia dan Kong Huat tidak berdaya menghadapi kakek yang lihai itu Malamnya ia mengajak Kong Huat menyerbu lagi dengan alasan bahwa sangat boleh jadi bihwi disembunyikan oleh kakek itu Kalau tidak disembunyikan, mengapa ia harus marah-marah? Dan mengapa pula pemuda yang hendak dijodohkan dengan bihwi tidak kelihatan? Kemana pula perginya ayah bunda pemuda itu? Agaknya mereka semua berada di dalam dan sengaja tidak memulahkan bihwi memperlihatkan diri Demikian kuilian membujuk-bujuk sehingga Kong Huat akhirnya dapat dibakar hatinya Dan setuju untuk menyerbu gedung itu pada malam hari Ia memang sudah tahu kelihayan kuilian di waktu malam dengan senjata-senjata rahasia dan sihirnya yang berbahaya Padahal kuilian tidak begitu peduli tentang bihwi Niatnya yang terutama ialah untuk membalas dendam kepada kakek yang danggapnya telah menghinanya siang hari itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!